Halo teman-teman, jika pada video sebelumnya saya selalu praktek karena kekurangan media dalam penjelasan cara pemasangan dan instalasi radar air ini nah pada video ini langsung dari nol dan teman-teman bisa lihat ini ya torrennya baru, pompa baru, kabel baru, pokoknya semua serba baru jadi torren ini akan saya pasang satu di da atas karena air PDAM tekanannya itu kecil disini, tidak kuat untuk langsung ke torren atas makanya menggunakan pompa dorong, pokoknya ini full lengkap ya dari nol atau teman-teman juga bisa masang sambil ngikutin video ini dan teman-teman simak hingga akhir agar lebih paham dan memahami dari cara pemasangan dan instalasi radar atau otomatis torren ini pertama disini saya akan menentukan posisi pompa karena ini lubang pipa untuk ke atas itu sudah ada dari dulu namun tidak pernah digunakan jarak dari pompa ke torren atas itu cukup jauh ya teman-teman sekitar 40 meter untuk kabelnya saya ngikutin pinggiran pipa ya jadi pas sampai dak atas nanti pipa dan kabel itu akan sejalur nah teman-teman bisa lihat sendiri jaraknya cukup jauh ya dari pompa sana ke dak atas sini kita akan taruh nanti torrennya pada bagian pinggir sini jadi kita akan urut kabel ya teman-teman cukup jauh juga ini sekitar 40 meteran lebih lah kita naikkan terlebih dahulu torrennya ya dan ini masih ada pipa instalasi yang lama dulu ini tuh off karena air sumur udah gak ada teman-teman dan kita pindah ke PDAM torrennya sudah di atas sekarang tinggal kita ulur dari kabel otomatisnya ini agak ribet karena kita harus naik pelapon dan narik ya teman-teman ini saya mulai dari atas jadi biar mudah nanti nariknya dari bagian atas pelapon ini cukup jauh jaraknya teman-teman ini kita dorong-dorong lu sampai mentok atau nanti saya suruh satu teman di bagian luar ya saya akan masuk terlebih dahulu ke bagian dalam pelaponnya tadi di atas pelapon saya gak rekam ya teman-teman takut jatuh atau mengganggu ini saya lihatkan aja jaraknya toilet ini ruang utamanya nah ini sampai sebelahnya pokoknya ini cukup jauh teman-teman nah ini jaraknya ini ada sekitar 40 meter dan keluarlah di yang bagian pipa tadi kabelnya udah sampai sini ya tinggal kita rapihkan aja kita ulur lagi ke bagian dekat pompa paling nanti saya akan taruh pada bagian atas sini teman-teman jadi agar lebih dekat dengan pompanya oke kabel koneksi pompa dan otomatis torrent sudah sampai ini tinggal saya rapihkan aja nanti ya serta saya akan posisikan dulu pompa ini teman-teman sekarang saatnya kita ke bagian atas dan instalasi dari radar air torrent ini ini auto level dari bawan pingwin langsung ya karena saya beli torrent baru jadi otomatis dapat auto levelnya ini untuk yang pipa yang belum ini gampang terakhir nanti saya akan rapihkan yang penting sekarang kita akan pasang terlebih dahulu untuk otomatis radar torrent ini untuk yang kecil dua ini tuh tutup dari pelampung ya teman-teman nah pelampung ini kan nanti kita isi air setelah penuh airnya baru kita tutup dan kita gantungkan talinya nah ini untuk sanggahannya teman-teman bisa pakai atau enggak juga bebas ya kita tes dulu pasti normal lah ya terima kasih teman-teman otomatis sudah kepasang dan sekarang tinggal isi pelampung ini dengan air dan ini kita harus turun lagi untuk cara isinya mudah tinggal dicomplungin aja sampai penuh atau juga pakai kran atau pakai apa juga yang penting dia sampai penuh ini karena saya megang kamera jadi tidak bisa dua tangan pelampung sudah saya isi keduanya dan sekarang tinggal kita setting atau kita gantungkan ke bagian tali kontaktor ini teman-teman untuk ngikatnya ini bebas ya mau di bagian bawah atau atas juga gak apa-apa kalau saya biasanya yang ada uliran tutupnya itu tadi teman-teman serta untuk ngikat tali ini bebas ya teman-teman mau langsung dua ngambang atau dibikin jajar dengan tali motong juga bebas yang terpenting pelampung ini bisa menggantung dan mengambang atau ngikutin cara saya ini juga gak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati pelampung sudah terpasang disini teman-teman harus tahu terlebih dahulu ya fungsi dari pelampung atas dan bawah ini pelampung atas ini sebagai deteksi air penuh air penuh otomatis kan pelampung atas akan mengambang di permukaan air dan tali gantungannya akan kendor maka kontaktor otomatisnya akan off dan sebaliknya pelampung bawah sebagai deteksi air habis atau berkurang air habis otomatis kan pelampungnya bawah itu akan menggantung dan tali akan tertarik karena beban pelampung saat tali tertarik maka kontaktor akan on coba setting bang agar air tidak tekor dulu baru pompa on oke yang tadi baru praktik cara masang tali ya sekarang kita akan setting ke settingan yang asli atau teman-teman bisa contoh settingan ini air tidak akan tokor dan tidak akan lubar selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini air ke atas tidak akan terlalu penuh dan air berkurang tidak akan tekor karena penampung bawah posisinya saya pasang di atas lubang otoren ini contoh dari luar ya tadi kan pelampung atas segini maka air tidak akan naik melebihi rata pelampung atas ini nah gak nyampe ke atas dan sebaliknya ketika air berkurang segini rata dengan pelampung bawah maka pompa akan on dulu sebelum air itu habis jadi segitu teman-teman settingan dari pelampung ini pelampung sudah paham sekarang saatnya kita pasang kabel disini teman-teman harus ingat dulu ya kabel hijau ini bukan netral tapi out atau A2 nya kontaktor simak dulu ya nanti teman-teman akan tahu pas ngonek di pompa saya tandai hitam ini ke A1 atau arus masuknya dan hijau A2 atau out nya cara kerjanya ini sama ya dengan saklar rumah atau saklar lampu yang sering teman-teman pencet itu di tulisan ini teman-teman bisa lihat ya ada pumping wiring ditandai dengan A1 dan A2 serta sum wiring B1 dan B2 teman-teman pasangnya di A1 dan A2 yang ada bautnya atau ini saya putar dulu ya nah seperti ini posisinya agar kabel pada bagian luar A1 masuk A2 keluar kita pasangkan dulu yang kabel warna hitam ini ke A1 atau arus masuknya kita pasangkan dulu dan kabel hijau ke A2 atau arus out nya oke kabelnya sudah terpasang ini tinggal dimasukkan aja ke lubang bawah ini agar bisa ditutup ya teman-teman oke diingat untuk A1 ini arus masuknya jadi listrik itu ke A1 dulu teman-teman ke yang warna hitam dulu barulah setelah dari A1 di otomatiskan oleh tali atau kontaktor keluar di A2 yang warna hijau A2 ini langsung ke pompa jadi listrik ini gak langsung ke pompa tapi melalui otomatis ini terlebih dahulu bagian atas sudah sekarang kita ke bawah dan saya harus sediakan power untuk pompa ini teman-teman jadi disini gak ada colokan ya saya harus narik kabel dulu dan sediakan terminal yang dekat dengan pompa ini saya mau tes pompa dulu secara manual teman-teman takutnya ada masalah pompa baru ya nah ini dengan cara manual saya konekin langsung apabila seperti ini mau sampai kapanpun pompa ini akan on mau airnya berkurang mau airnya lebih pompa akan on karena ini cara manual ini baru selesai saya menyediakan power atau input untuk pompanya saya ngambil dari panel posa pump ini ya teman-teman lalu saya tarik dekatkan terminalnya ke bagian pompa nah ini yang kabel hitam yang ada sambungan ini ya tadi kurang makanya saya sambung lalu saya taruhin di bawah ini yang ada jirigen ini teman-teman untuk sementara ya atau sementahun dulu yang ada jirigen itu terminalnya atau arus input kita cek dulu untuk powernya ya atau yang ada listriknya ini sebelah kiri teman-teman nah ini yang ada line yang ada listriknya sebelah kiri untuk arus input ini bebas mau ambil dari rumah dari kolam dari atap dari kamar bebas yang penting arus input ini adalah listrik untuk pompanya agar tidak pusing melihat kabel putih saya bedakan kabelnya teman-teman nah ini saya menggunakan kabel dari bekas komputer ya ini adalah kabel untuk arus masuk atau inputnya ini kalau beli pompa memang pendek banget ya teman-teman kabelnya ini saya sambung disini aja tidak apa-apa nah ini yang kabel hitam ini yang dari komputer tadi ya atau dari arus listrik masuk ini kita tes dulu sebelah kiri tadi ya yang ada listriknya ini harusnya yang kabel warna coklat teman-teman bisa kelihatan enggak ini untuk tes pennya nah ini yang pijau ini untuk netralnya nah ini bisa dilihat ya ada listriknya teman-teman ini agak silau terus lalat ini ganggu aja ya nah ini yang ada listriknya yang warna coklat ini teman-teman bisa kelihatan ya oke kita cabut dulu kita akan instalasi dan kita sudah tahu untuk arus yang ada listriknya adalah yang warna coklat masih ingat ya teman-teman yang kabel tengah 3 ini dari listrik utama yang ini dari otomatis dan yang kiri ini dari pompa selamat menikmati ini agak teman-teman enggak bingung ya saya potong aja semua kabel yang ada ground ini jadi biar enggak bingung aja teman-teman normalnya apabila kita pasang seperti ini ya hijau ketemu hijau coklat ketemu coklat maka kan ini akan manual atau pompa sampai kapapun akan on pertama kita pasang terlebih dahulu netral dari pompa ke netral arus in nah netral yang dari posapam tadi ya yang saya pasang dari panel kita pasang dulu yang netral ketemu netralnya ini langsung saya solasi aja biar gampang ingatnya teman-teman netral sudah terpasang sekarang tinggal kita pasang untuk yang arus masuk ya teman-teman jangan dia aduin kesini salah itu kita pasang arus yang dari listrik yang panel tadi ya arus input ke A1 otomatis torrent atau yang input di torrent tadi ya yang A1 yang warna hitam itu kabar ya teman-teman connect lah yang dari panel sapam tadi ke otomatis torrent A1 sampai sini masih paham ya arus yang dari panel atau input dari pasapam tadi masuk ke A1 dan keluar yang warna hijau ya yang A2 tadi kita sambunglah ke innya pompa jadi listrik itu dia ke otomatis torrent baru teman-teman baru dia masuk ke pompa nah ini kita pasang untuk yang A2 nya terima kasih hai 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 Yap instalasi selesai jadi saya ingatkan lagi ya arus in yang dari rumah dari manapun yang kabel untuk pompa dia akan masuk terlebih dahulu ke A1 atau otomatis torrent dan keluarlah dia di A2 baru dia ke pompa jadi listrik utama ini dia nggak langsung ke pompa melainkan melalui otomatis torrent terlebih dahulu beda dengan netral yang langsung saja nanti saya tinggal rapikan ini ya sekarang kita akan tes terlebih dahulu dan ini kita akan colokin dulu teman-teman pompanya ya ini pada bagian atas saja nah kedengar ke teman-teman bunyi dari pompanya coba denger dah Hai ini pompa udah on ya teman-teman kenapa on ya karena di atas tadi nggak ada air tali pelampung itu kan menggantung makanya dia on dan ini kita akan cepat-cepat lari ke atas dulu teman-teman oke jauh sekali untuk airnya cukup deras teman-teman ini kok gelap sekali ya coba saya terangkan dulu oke jauh sekali langsung terlihat karena ini kan posisi pelampung menggantung air habis kontaktor ketarik tali makanya dia akan on kita tunggu sampai airnya penuh ya sekarang sudah terkonek kita akan pembuktian ya ini pakai test pen bisa kita lihat A1 yang masuk dan A2 ini harusnya ada karena kan ini dia menjemper udah konek keduanya ini pasti akan ada listriknya nah ini untuk A1 nya pasti ada karena yang inputnya teman-teman dan untuk yang dua juga pasti ada karena kan pompa on tuh yang dua pasti ada karena tali sudah menarik dan kontaktornya sudah beradu sabar dulu ya kita akan tunggu air ini sampai pelampung atas kalau pelampung bawah itu aja mengambang dia nggak akan off teman-teman karena kan tali atas itu dia belum kendor ini sudah off untuk pompanya teman-teman karena tali yang atas ini sudah kendor ya udah longgar dia coba di sini kita pegang Nah pelan-pelan aja Nah teman-teman bisa lihat itu talinya itu udah menggantung karena kan pelampungnya udah ngikutin air naik kita cek lagi ya untuk otomatisnya disini yang A1 nya harusnya pasti ada terus teman-teman karena kan yang A1 ini inputnya nah ini akan ada terus mau sampai dicolokin kapanpun ini dia harusnya ada terus karena kan itu input A2 ini enggak ada nah A2 yang hijau ini kan tadi yang ke pompa aliaskan pompa ini udah nggak dapat listrik karena sudah diputus dari otomatis ini saya sudah dibawa lagi dari ini pompa masih off ya karena kan tadi air udah penuh saya jelaskan lagi menggunakan kertas teman-teman bisa lihat disini untuk gambarnya ini ya teman-teman ada untuk input torrent otomatis torrent dan pompa input itu kan ada dua L dan N L nya ini langsung ke torrent yang A1 tadi Nah jadi input L yang ada listrik ini langsung ke A1 N nya ini langsung yang tadi saya bilang N enggak ada apa-apa langsung aja ke pompa nya A2 yang dari otomatis torrent masuklah ke pompa nah segitiga ini teman-teman bisa jelas lah ya segitiga ini LN aja dua dia kayak saklar lumah aja teman-teman yang biasa kita pencet on off on off gitu Hai Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman ini saya tinggal konekin aja pipa buat ke gedung ini tinggal masang bala filep ini doang ya sama ngerapihi rapihin yang belum saya rapikan pokoknya semua udah serba rapi untuk otomatis sudah bagaimana teman-teman udah paham atau mau diulang lagi mundur videonya enggak papa jadi cukup segitu dari saya teman-teman dari cara instalasi radar atau torrent otomatis ini semoga ini tutorial bisa sudah bermanfaat untuk teman-teman semua sekian dulu jangan lupa untuk like share dan subscribe Terima kasih Terima kasih